Memasuki bulan suci Ramadan, seperti biasa sepanjang Jalan Ustomo, Siak, ramai dipadati pedagang takjil dan pembeli, meskipun sudah adanya himbawan dari pemerintah untuk tetap menjaga jarak saat pandemi COVID-19. Terkait hal tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Siak bersama Dinas Perhubungan dan Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Siak melakukan sidak ke sejumlah pedagang, yakni dengan memberikan batas jarak antara pedagang dan juga batas jarak antara pedagang dan pembeli. Selain sidak, Sekda juga membagikan masker dan sarung tangan kepada pedagang dan pembeli yang tidak menggunakan masker. Dalam hal tersebut, Bupati Siak menghimbau kepada masyarakat yang tetap berjualan agar menjaga jarak dan menggunakan masker. Bupati Siak menghubungkan masker dan pembeli yang tidak menggunakan masker dan pembeli yang tidak menggunakan masker. Kalau ada memang masyarakat yang berjualan agar kita mengarahkan supaya dia berjualan di alaman rumahnya masing-masing, tapi tetap melakukan social distancing dan physical distancing. Barangkali yang penjual pakai masker dan juga pakai sarung tangan. Sukur bisa disiapkan tempat sustana. Bagi pembeli tentunya, ini kan sudah diwajibkan pakai masker. Ini kan sudah rekomendasi dari WHO, tapi juga diberlakukan physical distancing. Lapan tahun kali ini lapangan kan masih ada yang mengelompok. Artinya kalau mengelompok ini kita mau upayakan untuk mereka menjaga jarak. Makanya hari Senin yang lalu, hari Senin yang lalu kita sudah mendapatkan surat camat untuk mengingatkan supaya dia buat jarak 2 meter antar para penjual untuk menyiapkan bubukan kuasa. Dan saya sudah menantangkan surat juga untuk hal tersebut. Nah, hari ini tentu kita akan lakukan monitoring. Hari ini barangkali Pak Segda bersama Kecamatan dan Satpol dan perhubungan akan mengecek yang ada di SIA supaya ini dibuat jarak. Kan antara meja-meja ini 3 meter, antara meja ini kan bisa 2 meter jaraknya. Nah, kalau walaupun ada yang belum pakai masker, akan diberikan masker. Dan juga salah tangan saya, seolah-olah ini akan ke Bunga Raya. Untuk mengecek ini saya ingatkan jamat hasil rapat hari Senin yang lalu saya arahkan. Khusus jamat untuk mengingatkan physical distancing ini. Nah, kita akan mengecek monitoring supaya ini dalam rangka mencegah mata rantai penurunan COVID dari Kota Asia. Maisyaro, Irfan, melaporkan.